Media milik pemerintah Rusia menghabarkan jika saat ini pasukan Kremlin bukan hanya berperang dengan Ukraina tetapi juga dengan NATO. Lantaran hal itu mereka mengklaim perang dunia tiga kini telah terjadi. Diketahui invasi Rusia sudah hampir berjalan tiga bulan sejak dilakukan pada 24 Februari 2022. Negara Barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat rutin mengirimkan senjata dan peralatan militer kepada Ukraina. Olga Skabeyeva, satu dari beberapa tokoh media pemerintah Rusia menyebut konflik antara Ukraina dan Rusia telah berkembang sedemikian rubah. Dengan demikian hingga saat ini telah menjadi perang antara Rusia dan NATO. Menurut Skabeyeva, warga sipil Ukraina tak melihat adanya genosida yang dilakukan oleh tentara Rusia. Pernyataan jika Rusia melakukan genosida kepada Ukraina juga dibantah oleh intelijen AS. Mereka menyebut tak menemukan adanya genosida yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Menurut mereka perlu adanya pembuktian mengenai tudingan tersebut. Skabeyeva menyebut para warga sipil Ukraina justru mencurigai pasukan militer negara mereka sendiri yang melakukan kejahatan perang. Bahkan dikatakannya para negara Barat melakukan provokasi dengan cara mengirimkan banyak senjata ke Ukraina. Pernyataan itu ditanggapi oleh Dmitry Drozdenko, seorang pengamat militer. Drozdenko menyebut bahwa negara-negara Barat sebenarnya sudah sejak lama bersiap untuk melakukan perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!